Intro Selamat malam, Rani Tizen, menurut kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Wah, 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 wah Ini ada apa, begitu kan? Prediksi saya ternyata benar, ya Bahkan ya, PKS tegaskan siap kerjasama dengan PKB Di Pilkada Serentak tahun 2024 Bisa saja, Nasdem juga bisa menyusul, begitu kan Karena apa? Karena PKS dengan PKB, mereka akan bersatu Mengusung salah satu kader mereka Ya, di Jawa Timur Mereka ada pandangan sendiri Di Jawa Tengah, ya Di DKI Jakarta, ada pandangan sendiri di situ, begitu Saya kira, ini yang akan menjadi cikal bakal Bagaimana seorang, apa namanya, PKS, ya Dengan PKB Yang kemudian mereka mengusung kadernya sendiri, ya Seperti contoh misalnya di DKI Jakarta, ya Atau misalnya di Jawa Timur Di Jawa Timur kan ada Bu Hovifah sekarang ini Yang kemudian sudah banyak dukungan kepada Bu Hovifah dan sebagainya, begitu kan Pengusung, partai pengusung Tapi nampaknya, apa yang kemudian disampaikan oleh Apa namanya, pertemuan dari PKB dengan Apa namanya, dengan Dengan Caimin, begitu kan PKB dengan PKS Yang menandakan bahwa Kalau pilkada, mereka akan bersatu Mereka akan saling mengusung kadernya Saling mengusung Apa namanya, simpatisannya di situ Saya kira ini yang akan menjadi cikal bakal Pertemuan-pertemuan itu Menunjukkan bersatu, begitu kan PKS mereka bersatu Terus kemudian, ya bukan Tidak mungkin Nasdem mereka akan bersatu, begitu kan Maka predisi saya sejak awal Kalau mereka, ya bersatu Ya, 01 bersatu untuk pilkada Jelas, ini menjadi tantangan juga Kepada Prabowo Jangan-jangan bisa saja Apa yang diusung oleh Prabowo Dia kepada Hovifah nantinya Kalau politiknya sangat kuat Bukan tidak mungkin akan beralih dukungan Bisa saja itu terjadi Yang namanya politik kan Tidak ada yang tahu dalam kita, begitu kan Politik itu kan soal Dimana mereka ada kesempatan Sakset-sakset jadi, begitu ya Seperti Muhammad menjadi wakil presiden Siapa yang menyangka mereka Bersama dengan Anies Baswedan Tidak ada menyangka di situ, begitu Ya, yang disangka terus Yaitu bersama dengan Prabowo Nah, disitulah poin penting Untuk menunjukkan jati diri Bagaimana seorang Apa namanya Pemilihan kepala daerah Yang kemudian Kalau PKS dengan PKB bersatu Bukan tidak mungkin dari Apa namanya Kemenangan Misalnya di Jawa Tengah Di Jawa Timur dan sebagainya Begitu kan Ini PKS tegaskan siap bekerja sama Dengan PKB di Pilkada Serentak Tahun 2024 Dan kabarnya Kabarnya juga Anies Baswedan Mau didorong ya Untuk menjadi Gubernur katanya Begitu kan Calon Gubernur Bahkan mari kita baca Komentar-komentar dari netizen Si Abah nganggur suruh Jadi promotor dong Enggak Mereka ya Posisinya mereka Kita tunggu saja Mereka akan kembali Ke DG Jakarta Atau bagaimana Begitu kan Begini dong Biar tahu coba ya Calon diusung penguasa Kalau gak ada yang bagi Bansos Masih menang gak Di Jateng dan di Jatim Itu lebih bagus Biar semua kepala daerah Di seluruh provinsi Pimpin dari kader Partai pengusung Dari Amin katanya Ini komentar Tergantung lobby-lobby politik mereka Karena politik itu Tidak bisa ditebak Bisa saja Anies Baswedan Didorong dari Apa namanya Dari yang lain Begitu kan ya Ya karena nampaknya Di Jawa Timur Dan di Jawa Tengah Harus punya orang yang Powernya sangat luar biasa Saya kira Dari PKB dan PKS Begitu kan ya Dari data yang kemudian Pilpres kemarin Bukan tidak mungkin Ini akan menjadi Kemenangan bagi mereka Begitu Tapi kita tunggu saja Nampaknya sekarang ini Masyarakat Indonesia Lagi Apa namanya Lagi malas untuk Mengemitari Terkait dengan Soal Pilpres Begitu kan ya Apalagi Pilkada Dan sebagainya Karena Dengan adanya seperti ini Masyarakat masih kurang percaya Terkait dengan Jalannya demokrasi hari ini Karena dianggap Pemilu hari ini Dianggap brutal Ini PKB Kepala daerah Pilkada serentak Tahun 2024 Yang cepat sudah putus Adalah kolaborasi Pilkada Nah ini Ini saya rasa Baik begitu kan Ada kolaborasi Pilkada Antara PKS Dengan PKB Siapa mereka yang akan Diusung Mereka akan jelas ya Akan mengusung Kader-kader mereka Kalau di Jawa Timur Adalah Kader PKS Ya Maka di Jawa Tengah Adalah Kader PKB Itu namanya Kolaborasi Bisa saja Begitu kan Semuanya dari Kader PDP Atau semuanya Dari Kader PKS Kalau Nasdem ikut Wah Ini kekuatan Luar biasa Begitu kan Karena PDP Tidak mungkin Akan berlabuh Kepada Apa namanya Kepada Orang-orang Prabowo Di situ Begitu kan Pasti mereka Akan mengusung Kadernya sendiri juga Ya kita akan Buktikan nanti Kedepat bagaimana Ya Bahkan ya Dia menegaskan PKS siap Membantu PKB Memenangkan Pilkada Yang merupakan Bagian dari Basis suara PKB Khususnya di Jawa Timur Dan di Jawa Tengah Bahkan kita Siap dan kita Akan bekerja sama Di banyak daerah Khusus di Jawa Timur Dan di Jawa Tengah Markas-markas PKB Kita siap Membantu Dan selanjutnya Kita akan Mencoba Kedepan Membangun Kerjasama Di Parlemen Bahkan ya Hal itu Disampaikan Abu Usai Elite PKS Dipimpin Ketua Umum Ya Ahmad Sehu Bertemu Elite PKB Yang dipimpin Ketua Umum PKB Muhammad Iskandar Di kantor DKDPP PKB Jakarta Bahkan Kalau merasa pribadi Ini pertemuan-pertemuan Yang sangat-sangat Luar biasa Sangat Apa namanya Ada kemungkinan Mereka akan Bersatu terus Begitukannya Karena PKB Nampaknya Sampai sekarang Mereka akan Tetap Di posisi Koalisi Perubahan Mereka akan Tetap Menggaungkan Perubahan Ya Saya kira Inilah yang akan Menjadi catatan Penting Kedepan Apakah Nantinya Begitukannya Apa namanya Hal-hal Seperti ini Akan Apa namanya Akan Bisa terjadi Atau bagaimana Tapi yang jelas Bagi kami Sasa aja Mau kolaborasi Dengan siapapun Sementara itu Ketua Umum PKB Muhammad Iskandar Mengatakan Pertemuan Ya pada Malam ini Untuk menyamakan Persepsi Berbagai pengalaman Bersama-sama Dalam Koalisi Perubahan Mereka tetap Akan Menggaungkan Perubahan Mereka tetap Akan Menggaungkan Perubahan Terus kemudian Bagaimana Nantinya Apa namanya PKS bisa Gabung Atau dengan Yang lain Bisa saja 01 dan 03 Mereka bergabung Di pilkada Menjadi kolaborasi Yang sangat kuat 02 ya Pasti jalan Sesuai dengan Partai mereka Seperti PAN Golkar Terus kemudian Dengan Partai-partai Yang lain Maka Dengan Asumsi Ini Apa Namanya Semakin Seru Demokrasi Kedepan Bagaimana Sekarang Mencoba Bagaimana Seorang Perabung Bisa Kuat Dia berharap Kedepannya PKB dan PKS Meneruskan Kerjasama Baik Dari Tingkat Legislatif Maupun Eksekutif Jelas Mereka Bahkan Kita Lihat Bagaimana Pertemuan Mohamed Dengan PKS Mereka Tetap Begerjasama Begitukan Bahkan PKS Mengatakan Dia Tetap Akan Solid Bersama Perubahan Mungkin Itu yang Kami Sampaikan Tonton Channel Haudari Podcast Rakyat Ini Karena Ada Berita-berita Menarik Dan Viral Setiap Harinya Salam Para Nitizan Salam Inspirasi Salam Inspirasi Bagi Kita Semua Jangan Lupa Di Subscribe Jadi Youtube Dari Podcast Rakyat Ini